Halo teman-teman, jumpa dengan gue May Andri Kurniawan di channel Studio Jalanan TV Channel yang membahas seputar punya teknologi, peralatan fotografi, maupun videografi Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang juga Jangan lupa klik icon lonceng agar kalian dapatkan notifikasi video terbaru dari kami Oke, kali ini gue mau review singkat lensa bokeh dari Canon Mau tau lensa apa? Ikuti terus video ini Oke, jadi di video kali ini gue mau review lensa Canon 50mm F1.4 USM Ya, lensa ini tergolong lensa prime atau lensa V Jadi lensanya nggak bisa di-zoom-in ataupun di-zoom-out Ukurannya ya segini-gini aja Nah, karena nggak bisa di-zoom-in dan di-zoom-out itulah Jadi ukuran lensa ini tergolong mungil Dengan dimensinya yang kecil, lensa ini nggak bikin sesak tas kamera kalian Lensa ini hanya memiliki dimensi tinggi 73mm Dan lebar 58mm Serta memiliki diameter filter 58mm Jadi, kalau kalian mau beliin UV filter Kalian cari aja yang ukuran 58mm Selain memiliki ukuran yang mungil Lensa ini juga memiliki bobot yang tergolong ringan Yakni hanya 290 gram aja Tergolong ringan Tapi nggak ringan-ringan banget Antep sih Sebenarnya yang ngebuat lensa ini nggak terlalu berat juga Dan nggak terlalu ringan Menurut gue pas sih bobotnya Itu karena bahannya yang sebagian besar Ini terbuat dari plastik Hanya di bagian mountingnya aja Yang terbuat dari aluminium Jadi, mountingnya 50mm RF 1.4 ini terbuat dari aluminium Dan bodinya sebagian besar terbuat dari plastik Namun, walaupun begitu Lensa ini cukup solid dan kuat Walaupun lensa ini memiliki ukuran yang kecil Dan bahan yang sebagian besar terbuat dari plastik Lensa ini memiliki performa yang cukup apik Mulai dari autofocus yang sudah menggunakan USM Atau ultrasonic autofocus motor Yang membuat autofocus lensa ini lebih cepat Akurat Dan senyap Jadi, nggak akan kedengeran suara bising dari autofocus lensa ini Bahkan untuk kondisi low light sekalipun Lensa ini juga udah dilengkapi fitur manual focus override Yang artinya, jika kalian menggunakan mode autofocus Kalian bisa juga menggunakan manual focus Tinggal memutar ring focusnya Untuk mendapatkan focus yang diinginkan Tanpa harus mengganti mode ke manual focus Nah, itu adalah kelebihan dari manual focus override Lensa ini juga udah dilengkapi dengan 8 blade yang terdapat pada dalam lensa Yang membuat hasil pengambilan gambar bokehnya itu berbentuk bulat Jadi, kalian bisa mendapatkan bokeh yang bulat dengan lensa ini Tidak hanya sampai di situ Lensa ini memiliki aperture hingga 1.4 Yang memungkinkan kita untuk mengambil gambar dengan hasil bokeh Yang sangat bagus dan bisa diandalkan Jadi, cocok sekali buat jalan-jalan, wedding, pre-wet, model, ataupun lainnya Dengan ukuran aperture-nya yang hingga 1.4 Lensa ini tergolong lensa penakluk moderate ambient low light Dengan kemampuannya, lensa ini sangat layak buat kalian miliki Selain memiliki autofocus yang cepat, baik di lingkungan banyak cahaya maupun minim cahaya Lensa ini juga memiliki aperture hingga 1.4 yang bisa menghasilkan bokeh dengan bagus Pengen miliki lensa ini, di tahun 2020 ini Lensa ini dibanderol sekitar harga 5 jutaan Kalian bisa menemukan harga yang lebih murah atau bisa menemukan harga yang lebih mahal Setelah kita berbicara mengenai kelebihan-kelebihan dari lensa ini Tentu nggak abdul dong kalau kita nggak ngebahas mengenai kelemahan dari lensa ini Jadi, lensa 50mm ini nggak bisa di-zoom-in dan di-zoom-out Itu pertama menuju kelemahannya Jadi, kita nggak bakal bisa gunakan lensa ini di dalam kondisi yang cukup tertutup Atau ruangan yang sempit Ataupun pada saat kita ingin zoom-in Kita harus maju dan mundur untuk mendekatkan atau menjauhkan objek dari lensa ini Nah, kedua Yaitu lensa ini belum dilengkapi dengan image stabilizer Ya, walaupun lensa ini kecil Sehingga kemungkinan pada saat kita melakukan tag video menggunakan lensa ini Itu guncangan nggak akan terlalu besar Tapi, alangkah baiknya jika ada image stabilizer pada lensa ini Tentu pada saat pengambilan video hasilnya akan lebih maksimal lagi Berikut ini adalah sampel foto menggunakan lensa VIK Canon 50mm f1.4 Oke, sekian dulu video review singkat dari gue Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Studio Jalanan TV Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!